Sebelum kita mulai kepastian, mari kita menyiapkan hati kita, kita bersatu. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus yang baik Terima kasih atas kebaikan Yang kami Terima terus menerus Tak henti-hentinya Kami sangat bersyukur Tuhan Berkati juga teman-teman kita Yang mengikuti kebaktian melalui online Di rumah Terima kasih Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Sebelum kita mendengarkan Deman Tuhan Yang dibawakan oleh pendeta Libya Diterjemahkan oleh Ibu Jujuk Kita menyanyikan sebuah lagu Nomor 18 Ching 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 Saya ingin mengikuti 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 selamat menikmati 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 theo Kami benar-benar merasakan yang namanya suka cita dari yang namanya setiap hari berdoa, setiap hari memuji Tuhan, setiap hari bernyanyi dan memuji Tuhan. Setiap hari memuji Tuhan, tempat ibadah kami adalah dua rumah dengan tiga lantai, pemilik tempat gereja kami adalah seorang jemaat yang meminjamkan kami dengan cuman-cuman. Dia meminjamkan kepada kami, meskipun dia memang sebetulnya bukan jemaat dari kekanaan di Jambi, dia yang bersangkutan tinggal di Jakarta. Karena setelah dipakai begitu lama, Saya berpikir, jika kami bisa membeli, tetapi kami tidak cukup, kami berpikir. Saya berpikir, jika kami harus membeli, jika kami harus membeli, jika kami harus membeli, jika kami harus membeli. Tapi untuk benar-benar jual, dia sebenarnya tidak berpikir. Tidak, kita berpikir, kita perlu membeli. Kita berpikir, kita berpikir, kita harus membeli. Sekarang kita bersama, kita berpikir, kita harus membeli. Ini adalah ke-9 tahun, kita harus membeli. Kita harus membeli, kita harus membeli. Pemilik tempat itu akhirnya mengatakan tempat ini sudah saya berikan saja secara cuma-cuma sedikit pun tidak usah membayar Bisa dilihat bahwa kuatan dopa itu sangatlah besar Anugerah Tuhan itu begitu besar Oleh karena itu setiap dari kita kita harus benar-benar berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh Mari kita bereflexi Apakah kita setiap hari ada berdoa? Oh setiap hari kita ada berdoa Apakah kita memang hanya berdoa untuk diri sendiri dan berdoa untuk keluarga kita Apakah kita sudah berdoa untuk layanan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan Nah teman-teman kita boleh berdoa untuk kebutuhan diri kita Tetapi kita juga harus berdoa untuk pekerjaan layanan Injil Kita berdoa untuk para hamba Tuhan dan para penginjil Kita berdoa untuk orang-orang yang menginjil ke daerah luar Kita berdoa untuk mereka yang akan mendengarkan Injil Ketika kita mau mengabarkan Injil Kita harus berdoa untuk orang tersebut Sebelum kita mengabarkan Injil kepada orang tersebut Terlebih dahulu kita harus berdoakan orang tersebut Kita berdoa untuk orang tersebut Agar Tuhan memberkati dirinya Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hatinya yang baik sebagai tanah yang baik Karena saat benih Injil ditaburkan di tanah yang baik Barulah akan bisa berakar, bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah Kita berdoa untuk orang tersebut Kita berdoa untuk orang tersebut Ingat Bapak Ibu sekalian Jika orang itu bisa Kita mengabarkan Injil dan orang itu Mau menerima bukan karena kehebatan kita Tetapi karena kita berdoa dan Tuhan yang mengabukkannya Kita berdoa untuk orang tersebut Kita berdoa untuk orang tersebut Usia kita mungkin tidak mudah lagi Tidak mudah untuk banyak aktivitas Atau untuk bergerak Tidak begitu bisa untuk mengikuti pelayanan atau acara di gereja Tetapi ada satu hal yang setiap kita bisa lakukan Apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Tidak berdoa Tidak berdoa Tidak berdoa Kita bisa berdoa setiap hari Tidak berdoa 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 Mulai saat ini, setiap dari kita, kita harus menjadi berdoa siapaan? Kita tanya Tuhan menolong setiap kita, agar dalam doa-doa kita, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk para ambil Tuhan dan para peninjil. Kita memohon pada Tuhan, agar pelajarannya dilancarkan dan juga memiliki hasilnya. Ketika Tuhan memberkati para Ahmad Tuhan dan peninjil yang didoakan, Tuhan pun memberkati orang yang sedang berdoa. Oleh sebab itu, kita setiap hari boleh berdoa, setiap hari kita mau memuji Tuhan, mau menyanyi. Orang rumah akan menyadari perubahannya, oh orang ini sudah sangat berubah ya, sangat ceria sekali, penuh dengan suha cita. Seperti Syairah yang kita nyanyikan tadi, setiap hari berdoa, setiap hari bernyanyi, setiap hari memuji Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin di rumah kita kan banyak waktu ya. Kita boleh bagi menjadi pagi, siang dan malam. Kita boleh bagi menjadi pagi, siang dan malam. Kita boleh bagi menjadi pagi atau pagi. Untuk siang hari kita berdoa untuk mahasiswa murid-murid di seminari, untuk misionaris dan pengabaran Injil. Untuk siang hari kita bisa berdoakan untuk mereka yang lemah tubuh, yang sedang sakit, maupun mereka yang ekonominya susah. Oleh sebab itu, itu hanya contoh saja. Kita boleh bagi menjadi tiga bagian, pokok-pokok doa yang akan didoakan. Setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, setiap hari berdoa, setiap hari memuji Tuhan, hidup kita akan bersinar. Kita akan bersinar. Kita akan mencari lalu. Wajah kita akan cemerlang bersinar-sinar. Terlalu berharga, mencari dengan senyum. Kita akan melihat dengan muda. Terlihat dengan muda. Lebih banyak suka cita, dan lebih sehat. Nah, sendiri suhu si rauhnya adalah? Lian liau Kalau kita mengatakan hati yang gila adalah obat yang manjur Nah, nah, si rauhnya sendiri untuk kita, kita sendiri yang lebih tinggi Hati yang gila juga meningkatkan anti bodi kita Iya, saya cahaya ma? Apakah mau, Bapak Ibu sekalian? Ya, ya, ya Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami Firman Tuhan yang menegukan iman kami Kami mengucap syukur, Engkau begitu sayang pada kami Selalu dengan firmanmu untuk menonton hidup kami Terima kasih Tuhan hari ini mengajarkan kami Kami, walaupun usia sudah lanjut Tetapi kami tetap bisa melayani Tuhan Yaitu melalui doa Doa kami di rumah Maupun di gereja Dan kami bisa bagi waktu Kami untuk berdoa banyak hal Kami yakin yang kami doakan untuk pekerjaan Tuhan Untuk penginjilan Untuk pelayanan di gereja Itu adalah hal yang baik Itu adalah hal yang berkenan di hati Tuhan Tuhan pasti mendengar Tuhan pasti mengaburkan permohonan kami Terima kasih Tuhan Tampakkan iman kepada kami Selalu berdoa dengan iman Kami boleh menjadi seorang yang Setia melayani Tuhan Menjadi seorang Pendoa syafat Dengan doa kami mendukung Pelayanan Tuhan Baik di dalam gereja Maupun di luar gereja Terima kasih Tuhan Berkati setiap anak-anakmu Yang telah mendengarkan firman Tuhan Tambahkan iman kepada mereka Untuk melakukannya Terima kasih Tuhan Berikan setiap kami Kesehatan yang baik Sehat rohani Sehat jasmani Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Kepada teman-teman Kepada teman-teman Terima kasih juga Kepada teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi dan menjelang siang ini, karena anugerah-mulah yang memungkinkan kami bisa meresponi undangan Tuhan sendiri untuk datang sebutu beribadah di dalam Komisi Usia Indah ini. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang menyegarkan kami. Terima kasih untuk nyanyian-nyanyian yang juga menyemangati kami. Terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami masih bisa mengelurkan tangan kami, menyisihkan berkat yang dari Tuhan untuk kami kembalikan, untuk kami persembahkan kepada Tuhan, untuk mendukung pelayaran pekerjaan Tuhan dimanapun. Kuduskan persembahan kami, kuduskan persembahan kami, dan jadikan sebagai alat berkat di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersegur dan berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.